Mungkin memang dari wataknya, kan gini, mungkin watak seseorang itu menentukan bagaimana dia bersikap terhadap sesuatu. Dia ibarannya ini, kalau ibarannya ini, ada gajah di peluh mata itu nggak nampak, semut di seberang lautan itu nampak. Itu peribahasa yang menurut saya cocok buat orang-orang yang lupa atau misalkan tidak sadar atau pura-pura lupa. Bahasanya dia itu punya permasalahan yang sama dalam hal itu gitu. Dan dia itu tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Makanya dia nggak malu pas yang seperti itu. Saya jadi geli dengan orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel The Tech Today. Ya teman-teman, ini berita agak lucu, tapi ya emang lucu sih sebenarnya. Cuma ya aneh aja ya, masih berani ngomong kayak gini atau apa ya, punya mental untuk ngomong kayak gini. Oke, kita disini ngomongin tentang seseorang yang mencari pekerjaan atau banyak orang yang mencari pekerjaan, tapi ya susah mendapatkannya. Oke, ini ada berita teman-teman. Ini berita tentang Yusuf Majur yang mengunggah tentang ratusan anak yang sedang mencari kerjaan. Dia lupa kali ya, kalau misalkan dia itu, bukan misalkan sih sebenarnya emang faktanya seperti itu ya. Saya menggunakan kata misalkan biasanya untuk aman dalam hal hukum. Tapi memang fakta, kalau fakta boleh disebutkan lah. Faktanya adalah karyawan payeternya itu kan ya belum pada lunas dibayar gitu. Tapi dia masih ngomong kayak gini loh, disini ada berita dari occasion.com, unggah video ratusan anak muda antri cari kerja Yusuf Mansur sejak dari rumah sudah jadi ibadah. Ya, bayar gaji juga ibadah ya. Oke, sebelum kita lihat beritanya ya, kita lihat dulu di videonya teman-teman. Yuk, check it out. Oke, ini mic-nya saya kecilkan karena, apa ya, takut kena copy ratik sebenarnya. Kan nggak baik kalau kena copy ratik. Oke, itu teman-teman videonya ya teman-teman. Kita langsung bacakan beritanya. Ini, apa ya, sesi bukan retik ya. Cuma lucu aja ya kalau ada orang yang punya hal terkait tersebut ya. Ini kan terkait langsung dengan hubungannya dengan karyawan, dengan orang yang mencari kerja ya. Kita lihat dulu di videonya teman-teman. Ini lagi-lagi teman-teman. Ini yang upload ini ya sebuah media yang ya kalian teman-teman bisa ketahui lah hubungannya apa dengan MNC ya. Oke, sound ini. Kita lihat dulu Jakarta ulama ternama. Disini tuh ulama ternama. Ya karena mau nggak mau itu harus dipublish menurut saya. Ya kalau misalkan Pak Zaman ini, ini mau mencalonkan diri sebagai DPR RI ya di partai ini. Menurut saya ini kan hubungannya sangat dekat gitu dengan partai ini, perusahaan ini ya. Ya logika sederhananya seperti itu teman-teman. Saya bacakan ya teman-teman. Jakarta, ulama ternama yang juga bercaleg partai Perindo. Nah kan bercaleg partai Perindo untuk DPR RI, DAPIL DKI Jakarta 1. Teman-teman ingin nih, DAPIL Jakarta 1 ya. Ingat ya teman-teman Jakarta. Besok saya kalau ke Jakarta mungkin perlu bertanya-tanya ya DAPIL Jakarta 1 itu. Jakarta Timur ya. Nanti oke lah ada beberapa yang saya tahu lah. Disini lengkap tulisannya teman-teman ya. Ustadz Kiai Haji Yusuf Mansur yang peduli terhadap lapangan kerja. Bagi anak muda Indonesia mengunggah sebuah video yang menunjukkan ratusan anak muda rela antri untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Semangat dan keringat mereka udah mencari kerja di ajungi jempol pemimpin penduk pesantren Tafis Daruruan tersebut. Sejak dari rumah udah jadi ibadah. Berdirinya pengharapan segala niatnya. Iktiar mencari kerja bersusah. Susahnya nyari pekerjaan. Kelak nanti penantiannya semua jadi ibadah. Nggak ada yang sia-sia. Ada salam Yusuf Mansur. Kata Ustadz Yusuf Mansur di akun Instagram. Yusuf Mansur new. Seperti dikutip selasa. Dalam video yang diposting Ustadz Yusuf Mansur di akun media sosialnya memperlihatkan ratusan pencari kerja yang rela antri untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka terpaksa berdiri dan dari pelataran sebuah gedung hingga jalan raya untuk menampilkan giliran wawancara. Tampak ratusan pria dan perempuan muda yang merupakan lulusan SMA sederajat serta sarjana muda itu harusnya berpanas-panasan demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Pakaian mereka yang rapi pun mulai terlihat lusuh di tengah terik panas matahari. Oke teman-teman, teman-teman harus memahami bahwasannya sarjana muda itu beda ya teman-teman. Jadi gini, dalam struktur ini sedikit penjelasan ya. Dalam tata bahasa hukum dan atau tata bahasa penamaan sebuah titel. Sebenarnya itu kalau sarjana muda itu lebih tepatnya itu D3 gitu, diploma 3 gitu. Atau misalkan kalau yang dulu awal-awal mungkin di satu mungkin masuk sarjana muda. Jadi kalau masih keluar terus dia itu masih muda dan sarjana itu bukan disebut sarjana muda ya. Itu serata satu tetap ya. Gak bisa disebut sarjana muda. Ya memang kadang-kadang mereka gak memahami maklum lah. Mungkin sarjana yang umurnya masih muda oke itu gak salah sih. Ustadz Yusuf Mansur menilai perjualan keras mereka untuk mendapatkan pekerjaan menjadi kunci untuk menjadi orang yang sukses. Insya Allah ini orang-orang hebat ujarnya. Mengingat lanjut Ustadz Yusuf Mansur semua bermula dari niat mereka yang sedari pagi sudah berangkat dari rumah untuk mengikuti tahapan wawancara kerja. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Ya ini masih ada lanjutannya teman-teman. Dari sejak rumahnya, sejak nyari-nyari info sampai jalannya ikhtiarnya, ikhtiarnya, berdirinya, panas-panasnya, ngantrinya, keringatnya, kesabarannya, nyusun, lamaran, wwc-nya. Mungkin visi kali ya. Penantiannya, penantian penghubungannya ujar pria bernama Lengkap Haji Jam'an Nurhotip Mansur. Semua insya Allah gak ada yang sia-sia. Dunia dan akhirat selain jadi ibadah dan amal saleh, ia akan jadi ilmu, pengalaman, kearifan, kebijaksanaan, kebaikan yang tentunya akan manfaat ungkapnya. Oke, semua orang boleh sih berbicara seperti ini ya. Cuma agak lucu juga sih ya teman-teman. Jadi gini ya, kalau saya ya, kalau saya mungkin kalau banyak orang juga, banyak orang sebenarnya, itu akan merasa malu kalau dia posting itu hal-hal yang terkait dengan apa yang dia kurang gitu. Ya terlepas daripada ya nganggepnya apapun gitu ya, dianggap ustadz atau gimana. Tapi kan kewajiban-kewajiban yang sampai sekarang belum terpenuhi, secara penuh ya. Itu kan salah satunya itu berkaitan dengan karyawan. Kok bisa-bisanya gak ada rasa malu, dia itu kayak seolah-olah tanpa dosa gitu. Ya memang mendoakan itu baik, tapi ya ada rasa malu dikit gitu loh. Ya bayar itu loh, baru posting hal-hal seperti itu. Bagaimana? Ya orang nagi, itu kan juga ibadah ya teman-teman ya. Nah orang nagi yang ibadah, harusnya itu yang karyawan Korean Patron itu diroakan juga. Semoga pengurus Patron itu cepat-cepat melunasi hutang-hutang gaji karyawan tersebut. Nah itu baru gentle lah ya gitu loh. Kayak gitu biar gak perlu ngelas-ngelas, gak perlu sampai bawa pengacara untuk melaporkan. Melaporkan ya dia gitu, kalau melaporkan perusahaannya ya. Biasanya itu gak memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan gitu. Gak perlu seperti itu dan isu-isu tinggal buat pernyataan ya semoga saya doakan karyawannya nanti akan cepat dibayar, digaji oleh saya sendiri gitu. Dan saya gak ada kesusahan uang, walaupun misalkan itu ternyata dia kan bayar bajingnya mahal gitu ya. Jadi cuma alasan aja misalkan gitu. Ya mudah-mudahan ini alasan saya untuk tidak bayar gaji gitu. Misalkan gitu ya. Tapi ya mungkin memang dari wataknya orang, kan gini, mungkin watak seseorang itu menentukan bagaimana dia bersikap terhadap sesuatu. Dia ibarannya ini, kalau ibarannya ini, ada gajah di peluru mata itu gak nampak, semut di seberang lautan itu nampak. Itu peribahasa yang menurut saya cocok buat orang-orang yang lupa atau misalkan tidak sadar atau pura-pura lupa. Bahasanya dia itu punya permasalahan yang sama dalam hal itu gitu. Dan dia itu tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Makanya dia gak malu pas yang seperti itu. Saya jadi geli dengan orang seperti ini. Oke lah, kalau dia punya hutang terhadap pribadi, terhadap seseorang yang misalkan gitu. Apa ya, yang ditagi-tagi sama dekolektor atau misalkan hutang sama pinjol itu ya mungkin wajar aja kayak gitu. Mungkin dia merasakan, wajaranya dia punya dihutang sama pinjol gitu. Gak masalah mendokokan orang-orang karyawan itu. Tapi dia hutang dengan karyawan yang notabene yang harusnya digaji. Dan itu merupakan karyawan dia. Yang asli karyawan dia itu bener-bener karyawan dia. Gak digaji secara penuh. Dan itu harus bawa-bawa pengacara. Terus dia posting dengan tanpa dosanya seperti itu ya. Dengan kalemnya gitu seolah-olah. Jadi dia gak ada kaitannya dengan itu. Padahal ya, saya masih bingung dengan orang seperti ini. Ya tapi begitulah teman-teman. Kalau mau ketawa ya silahkan ketawa. Ini bukan setelah komedi ya. Ini fakta gitu ya. Sudahlah begitulah. Terima kasih. Jangan lupa like, share, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.